Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Jong Simabua hari ini saya akan masih membahas tentang ya tutorial dalam berkaitan dengan kamera juga tetapi bukan permasalahan mengoperasikannya tidak dalam permasalahannya SOP Standard Operational Procedure ya gimana kita mengoperasikan kamera itu secara baik dan benar gimana dalam perawatannya gimana dalam proses penyimpatannya nah disini ada beberapa alat yang sudah saya bawa ini merupakan alat dalam proses pembersihan kamera kuas ya eh emang kuas kayak spawn cewek ya yang kedua ini napas buatan napas buatan panas yang ketiga ini cairan khusus cairan yang bisa digunakan tetapi dalam untuk perawatan kamera pasti tahu teman-teman dari kameramen atau di OP udah pasti tahu yang ini sebuah jenis cairannya yang berfungsi untuk membersihkan lensa dan bodi kamera ingat kata kuncinya lensa dan bodi kamera saya pernah lihat ya ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang dalam melaksanakan perawatan kamera apa yang mereka lakukan nanti tunjukkan teman-teman semuanya nah yang ini ya kain kainnya kain apa kain lembut kalau saya nanya teman cari kainnya bukan sembarang kain kain ini adalah kain yang biasa digunakan untuk membersihkan debu yang ada di glasses di kaca ya ini jenis kainnya agak lembut tipis oh nah gimana prosesnya baik kita mulai dulu mungkin ya teman-teman kebiasaan itu memakai kamera itu setelah dipakai tidak melakukan perawatan seperti ini seharusnya apa baik itu menjelang mau dipakai atau setelah dipakai teman-teman harus cek dulu keadaan lensanya ini apakah ada debu atau ada kayak ada yang nempel kebanyakan kayak ini ya saya lihat di bagian lensa ini kerjanya nampak ini sedikit nah pakai jari itu dilarang jangan sekali lagi dicoba atau misalnya pakai baju kayak gini aja ada bajunya diambil kain dari bajunya itu kayak gini jangan dicoba nah yang harus teman-teman lakukan prosesnya adalah pada saat mengeciknya kalau seandainya debu ambil pertama kuasnya dulu nah sapu dulu kuasnya ya kita kuas dulu semua bodi ini kita bersihkan dulu termasuk nanti view vendor dari kamera kita bersihkan view vendor kita bersihkan ya kita sebab debu-debu yang nempel disini akan mempengaruhi kinerja daripada kamera kita kinerjanya gimana ya mungkin salah satunya adalah ya dalam segi hasil setelah kita ambil gambar rupanya di lensa itu ada debu nempel satu aja agak kelihatan loh teman-teman yakin pernah saya coba pernah dan hasilnya gimana iya hasilnya videonya sudah diambil bagus-bagus fotonya udah ambil ada bercaknya ada nodanya nah langkah satu sudah seperti ini ingat saya sudah sampaikan jadi alat ini digunakan untuk bodi luar dan lensa luar paham teman-teman ya ingat lagi pesan saya nah setelah teman-teman kuas semuanya lanjutkan prosesnya apa lagi ya kita cek dulu masih ada enggak debu-debunya yang nempel nah ada ini boleh kerjanya dua kali pakai boleh dua kali lanjut apa lagi ada proses yang ketiga mulailah teman-teman tapi usahakan jaraknya jangan terlampau dekat teman-teman ada jaraknya nah kayak ini nah setelah ini selesai baru proses yang keempat adalah nah pakai yang kain yang tadi bersihkan bodi kita ya kayak kita mandi ya nah ini kayak handuknya lah istilahnya kira-kira nah yang ini boleh di bagian lensanya seperti ini boleh kita lakukan dengan kain yang ini sampai teman-teman tidak ada lagi kayak eh bercak kayak sidik jari gak ada lagi kelihatan disini nempel gitu kelihatan ya teman-teman semuanya kalau seandainya sudah kita sapu dengan kain yang ini kain pembersih kaca ini push kayak kamera baru jadi sudah kita bersihkan seperti ini oke lanjut apalagi teman-teman nah kita ulangi langkah yang ketiga tadi keempat tadi kita seperti ini sampai betul-betul sudah tidak ada lagi berkas daripada cairan yang menempel disini lakukan seperti ini oke nah sudah selesai berarti apa pakai tutup lensanya ya tutup lensanya kemudian setelah itu kita simpan alangkah bagusnya tempat penyimpanan itu kayak lemari khusus yang ada pengatur suhunya itu ada ruangan lemari khususnya untuk menyimpan kayak lensa kamera itu ada lemari khususnya teman-teman bisa lihat sendiri searching lemari khusus penyimpanan kamera nah ingat ya setelah proses teman-teman mengambil gambar produksi siang dan sebagainya lakukanlah hal ini setiap teman-teman selesai produksi paham jelas teman-teman ya oke nah hal-hal hal-hal yang dilarang ingin yang saya sampaikan lagi banyak saya lihat ini teman-teman kalau seandainya disini teman-teman ya itu ada bercak kayak pernah jari itu membersihkan disini nah itu sangat fatal teman-teman jadi gimana ya terpaksalah kita lakukan proses penguasan seperti ini dulu di dalamnya boleh seperti ini teman-teman tetapi di bagian bodi yang di dalam ini teman-teman usahakan usahakan ya jangan pakai cairan pembersih lensa karena apa nah perhatikanlah ada lidah-lidah yang di dalam ini warna kuning ini komponen-komponen yang di dalam itu sangat anti terkena cairan walaupun cairannya kita gunakan adalah cairan yang khusus untuk kamera karena apa mungkin ya kita paksakan yang terjadi mungkin akan ada kelembapan yang tertinggal bisa menjadikan krosi itu teman-teman sebab dia jenisnya adalah air makanya saya tidak sarankan untuk menggunakan cairannya di bagian ini saya makanya gimana hanya bentuknya kuas buang-buang debunya yang kedua adalah pakai kain yang tadi nah ini ada bercak kalau seandainya di kamera tidak kelihatan disini ada bercak saya bersihkan dulu ini di lensa bagian dalam itu kenapa ini sampai ini ada berkasnya sini teman-teman ini perlu kerjaannya sangat halus dengan lembut jangan ditekan lampu kencang misalnya ditekan kayak gini jangan main kelembutan kayak kita terhadap perempuannya perempuan itu dibutuh kelembutan nah kalau seandainya proses ini sudah kita lakukan sampai kelihatan berkas jempol tadi sidik jari itu tidak kelihatan lagi disini nah ini sudah sudah tidak ada kelihatan jempolnya nah prosesnya lagi tadi pakai anginnya oke sampai ini itu prosesnya jadi jangan gunakan cairan tadi di dalamnya juga untuk bagian lensa kamera kita kayak gini ini kalau bagian seperti ini ya usahakan jangan memakai cairan jadi pakai mana saya usahakan pakai ini saja misalkan debu-debunya di lensanya bagian dalam kemudian pakai yang tadi nah lembut juga disini kenapa kalau ada menempel satu debu atau misalnya sidik jari menempel disini itu akan pengaruh terhadap hasil karya atau video kita atau foto kita gak ada lagi berkas sidik jarinya ya maklum ya ini sering dipakai lapangan sering dipakai untuk produksi oke teman-teman kalau seandainya sudah selesai selesai ini posisi saya biasanya memasangnya kamera seperti ini teman-teman kalau melepas memasangnya seperti ini hadapkan yang ini ke bawah gitu oke udah selesai nah sekarang simpanlah di tempat yang aman amannya dari segala hal termasuk ya kayak di lantai itu saya sarankan jangan itu kelembabannya mengaruh terhadap jamur terhadap kamera kan ada kamera yang berjamburan itu kenapa karena suhunya tidak sesuai di tempat panas disimpan dekat dengan agak dekat tinggi akibatnya suhu darah yang di atas atap sampai ke bawah atau misalnya di lantai habis produksi letak di lantai jangan sayangilah alat anda karena alat anda itu yang akan memberikan nafkah oke teman-teman sekian dulu tutorialnya permasalahan SOP dalam perawatan kamera cara membersihkan kamera dan lensa terima kasih mudah-mudahan berfaat jangan lupa like dan komen dan subscribe akun saya Jong Simabu kritik dan saran saya terima teman-teman adalah masukan silahkan assalamualaikum merongkul bahayah berkat terima 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 kasih.